Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat NFO sahabat Sinau Falak Senusantara untuk kali ini saya mau buat video belajar ngoding dari Kiai Ali Mustafa kediri yang sudah dimulai ya ini proses pembuatannya saya coba untuk saya rekam sebagai bentuk dokumentasi saya pribadi dan mungkin bisa juga dipakai oleh yang lain kalau memang yang pertama kita buka laca langsung idemode ini karena punya saya sudah ada idemode itu ya jadi nggak ada yang biasa ya sudah yang ada saja kalau saya yang ada itu yang saya pakai kita buat file baru project baru ini masih drool anek kemarin sebetulnya drool anek ini juga perlu belum selesai ngopreknya ya belum teroprek semua rencana juga nanti kapan-kapan kita lanjutkan oprek drool aneknya men karena ini ngaji ngodingnya sudah dimulai ya kita ke ngaji ngoding dulu kita buat folder di sini ini di folder apa ini ya Android nf1 sama seperti tempat jadwal anek create new project yang pertama kita pilih new Android app paling atas sendiri kalau yang pakai ini adalah imsak imsak ya gitu ini project name seperti biasa saya lebih suka nulisnya begini ya ini hanya kebiasaan penulis saja dan terserah jendangan semua kalau sesuai tutorial dari yali kan copy pas dari di atas seman paket name ini biasanya sebagai pembeda saja Android nfo harus diberi tambahan ini imsak berarti im aja i kecil mbm kecil lah oke kita create ini masih main activity dan ini di pertemuan pertama kita masih di layout di kita masih di layout itu berarti di di ya di SRC ya di rest layout buka mainnya nah kemudian kita buka coding yang sudah dibuatkan oleh ya Ali jadi untuk pertama kita buatnya copy murni ya copy paste tak perlu motif nanti kalau sudah selesai dan bisa jalan baru kita motif sesuai keinginan kita ini SRC misalki ya kita coba pakai WPS yang lebih fleksibel kemudian di menu layout ya di menu layout ini ada di sini salin aja semua kemudian masuk ke sini blok semuanya kemudian paste kan kita coba lihat ya nggak bisa kita coba langsung run saja hasilnya kita lihat ada tiga error sebagaimana dalam tutorial yang diberikan oleh ya Ali dalam video Youtubenya akan ada tiga error Kenapa karena disini dalam background ada tiga kartu yang belum terbaca kartu biru kartu merah kartu putih dan ini belum kita copy gitu ya jadi kita coba 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 lihat lagi kartu yang kemarin sudah di share eh mana ya kartu nah ini ada kartu merah kartu kuning semua ini ya ini kita tinggal kita lihat ini downloadannya dimana bisa langsung begitu atau supaya nggak salah memang harusnya begitu berarti saya harus buka ke sini eh di mana ini file folder ini kemudian ke penyimpanan internal Android media WhatsApp kita cari WhatsApp WhatsApp media kemudian dokumen sepertinya ya ada di bahasanya di bawah sendiri yang terbaru itu terlalu banyak gas di sini di sini sudah ada kartu biru kartu hitam kartu kuning kartu merah kartu putih kita salin di salin masuk ke internal tadi ke folder yang kita buat dalam aplikasi itu apa ya tadi imsaki ya apps src main di rest drawable drawable nya nggak ada jadi kita Oh ini ada folder drawable ya ah tempel disini oke sudah kita kembali lagi ke aplikasi jika setika error kita save dulu sudah tersep kita coba run lagi apakah masih ada tiga error dan sepertinya tidak ada saudara saudara-saudara selesai install buka nah jadi sini sudah ada scroll terlihat tadi ada scroll horizontal cuman belum ada isi ini belum berfungsi ini mau tekan hitung tekan hapus tekan copy tidak akan berfungsi ya kalau ngedit bisa ini bisa di edit ya kemudian hitung hasilnya belum bisa kenapa karena kita masih buat layout nya saja layout itu apa layout itu ya ya tampilan yang kita lihat ini namanya layout jadi kalau kita mau merubah tampilannya seperti apa ya itu tadi kita merubahnya di editornya mana tuh editornya terhapus tertutup nah disini di main ini ya tab main ini adalah sebuah eh fungsinya supaya kita membuat tampilan Hai hasil di layar yang tampil di layar itu seperti apa itu kita setting kita buat di main.xml atau main tdxml tab yang kanan ini yang paling atas sendiri nah kemudian untuk kemudian dalam tampilan ini supaya berjalan sebuah fungsi yang kita inginkan atau sebuah fungsi yang kita gendaki maka kita perlu nanti ngisi lagi coding di mainaktivity.java ya mainaktivity.java nah ini untuk membuat coding fungsi ya bagi teman-teman yang pemula biasanya agak bingung disini ya jadi kalau main ini untuk membuat tampilannya ya tampilan yang muncul ini yang terlihat ini nah supaya kemudian setelah kita input latitude longitude elevasi timezone kemudian tahun hijri kemudian ikhtiat hike ini untuk masuk bu kita mau buat yang 19 atau misalnya tidak buat 20 dan supaya di bisa kemudian ketika dihitung muncul hasil nah itu kita perlu buat coding di mainaktivity.java kalau cuma tampilannya itu di main.xml begitu ya jadi bagi teman-teman yang bingung tentang peletakan coding jadi untuk tampilan itu di main.xml dan untuk fungsi coding sebuah fungsi sebuah untuk bisa menghasilkan hasil itu keuntungan itu di main.java ke dalam tutorial ini saya sedikit menjelaskan fungsi aplikasi ini supaya nanti teman-teman kemudian ketika belajar ya bisa tahu lah fungsinya sendiri-sendiri gitu ya sehingga artinya nanti kita bisa membuat aplikasi sendiri kita bisa membangun aplikasi kita sendiri bisa pakai coding sendiri nah gimana cara pakai coding sendiri buat coding sendiri ya kita nanti coba ikuti secara pelan-pelan bagaimana ngaji coding ini gitu ya karena sebetulnya kalau kita sudah tahu hitungan manual menghitung manual pakai kalkulator atau pakai Excel mestinya menghitung pakai coding ini juga sama gitu ya hanya beda istilah saja dan istilah itulah yang perlu kita pahami supaya kita bisa konversi coding yang bisa kita buat di Excel atau hitungan yang sudah bisa kita lakukan pakai kalkulator itu bisa di translate atau di konversi ke java ataupun Excel sehingga pada dasarnya sama saja gitu ya karena banyak yang tanya teman-teman minta coding ini minta coding ini kalau coding itu biasanya semua hasil perhitungannya sendiri kalau kita paham metode kitabnya maka mestinya kita bisa buat codingnya sendiri gitu ya sehingga sebetulnya yang perlu kita tahu itu adalah kitabnya algoritma hitungnya kalau kita sudah tahu itu maka nanti membuat coding di main activity java ini bisa buat sendiri setelah tahu cara buatnya karena nanti ya ada ada cara buatnya gimana caranya gitu ya sebetulnya kita tahu codingnya cara menghitung kalau kita tidak tahu cara mengkonversinya ke java ya juga sama saja oke ya kurang lebihnya begitu semoga nanti teman-teman bisa memahami dengan baik yang kita coba dari ini yang kita mulai dari not membuat koding imsakiyah imsakiyah metode asyahrul al-mazid kitab asyahrul yang kemudian diberi sedikit tambahan oleh Yai Ali oke sekian terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih